Intro Sebelum menulis surat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pribadi Yang pertama usia, apakah lebih muda, sebaya, atau lebih tua Kedua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan Ketiga relasi, akrab, tidak akrab, atau baru kenal Pembedaan ini nanti akan menentukan bagaimana ragam bahasa yang akan kita pergunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin menulis surat pribadi Yang pertama adalah menulis tanggal surat Tanggal surat ini jangan sampai salah ya Tanggal surat itu adalah tanggal ketika surat dibuat, bukan dikirim Jadi ketika kalian membuat surat, itu tanggal yang kalian tulis di surat Misalnya, Bekasi, 12 Desember 2020 Jangan lupa nama tempat, koma, lalu tanggal yang kedua adalah menulis alamat surat Nah, alamat surat itu adalah nama penerima surat Jadi bukan nama kalian, tapi nama penerima surat Kalian menulis suratnya untuk siapa? Nah, itu namanya alamat surat Misalnya, sahabatku, koma, adin dinta di Surabaya Nah, ini namanya alamat surat Yang ketiga adalah menulis salam pembuka Kalau di dalam surat pribadi, salam pembukanya lebih bervariasi Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau salam rindu, salam sayang Itu juga boleh digunakan dalam surat pribadi Yang keempat adalah menulis pendahuluan surat Nah, biasanya kalau di surat pribadi itu pendahuluan suratnya adalah menanyakan kabar Misalnya, Hai Dena, bagaimana kabarmu saat ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya Nah, itu merupakan pendahuluan surat Yang kelima adalah baru kalian menulis isi suratnya Misalnya, kalian di surat pribadi itu mau nanyain apa? Misalnya, mau mengajak lingkungan bersama Lalu, mau menceritakan kenangan persahabatan kalian dulu Misalnya, sebuah KUSD Nah, itu kalian tulis di bagian isi surat Yang keenam, menulis penutup surat Nah, biasanya penutup surat ini adalah kata atau halimat Untuk penutup surat Misalnya, sekian dulu ya kabar dari ibu Aku sangat berharap di waktu liburan nanti kita bisa bertemu Nah, ini merupakan contoh dari penutup surat ini Terakhir adalah menulis nama pengirim surat Nah, ini baru adalah nama kalian ya Kalian yang menulis surat Ini nama pengirim surat itu adalah orang yang menulis surat Kalau alamat surat itu Surat kalian untuk siapa? Itu letaknya di alamat surat Sementara kalau nama pengirim surat itu adalah nama kalian yang menulis surat Misalnya, sahabat kecilmu Nah, ini contoh dari nama pengirim surat Nah, itu ya ada tujuh langkah Cara menulis surat pribadi yang harus kalian perhatikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Pertama adalah menulis kop surat Nah, ini contoh dari kop surat Ini yang paling membedakan antara surat pribadi dengan surat binas Langkah pertama ketika kalian membuat kop surat Tulis nama instansi atau lembaganya Misalnya ini ya, pemerintah daerah khusus di Kota Jakarta Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA Cendana Ini namanya nama instansi atau nama lembaga Bisa kalian ganti misalnya ketika misalnya Ketika misalnya memberikan tugas membuat surat binas Instansinya atas nama SMPIT Gamel Ahlak Berarti tinggal kalian ganti disini Sekolah Menengah Islam Terpadu Dalam kurung SMPIT Gamel Ahlak Yang kedua adalah alamat instansi Disini kalian tulis alamatnya SMPIT Gamel di mana Misalnya Jalan Bangbukuni, nomor 25, sepanjang Jaya, rawa Lumpur, Kasi Nah, itu namanya alamat instansi Yang ketiga adalah nomor telpon, nomor peksimil, atau alamat email Nah, ini ya contohnya Nomor telpon, lalu ini alamatnya Nah, ini merupakan contoh dari top surat Yang pertama kalian buat ketika kalian menulis surat binas adalah top surat Jadi yang pertama nama lembaganya, alamat lembaga Yang ketiga nomor telpon, atau alamat email dari lembaga tersebut Yang kedua adalah menulis tanggal surat Tanggal surat itu tanggal dibuatnya surat, bukan tanggal dikirim Contoh, misalnya disini tanggal pembuatan suratnya di Jakarta Tanggal 5 Mei 2020 Jadi tulisnya seperti ini Jangan lupa, nama tempat itu harus kapital Setelah nama tempat, beri tanggal koma baru Tanggal Ini harus lengkap ya, tanggalnya 5 Mei Jangan 5, strip 5, strip 2020, itu nggak boleh Jadi harus ditulis dengan jelas tanggalnya Misalnya, 5 Mei, 5 November Yang ketiga adalah menulis nomor surat Lampiran surat dan perihal surat Tiga komponen itu juga yang paling berbeda Oke, yang pertama adalah nomor surat Nomor surat itu nomor surat yang dikeluarkan Biasanya ini hanya instansi atau lembaga yang lalu ya Yang kedua adalah lampiran surat Ini jumlah lampiran surat Kemarin saya sudah telah bahas Kalau suratnya 2 lembar, maka tulis lampirannya 1 lembar Tapi kalau misalnya tidak hanya 1 lembar, berarti lampirannya di strip saja Yang ketiga adalah perihal surat Ini adalah tujuan surat Tujuan surat itu apa? Untuk mengundangkah, berarti namanya pindangan Atau untuk memberitahuankah, berarti namanya perihalnya adalah memberitahuan Nah, ini contoh dari tanggal surat Nomor surat, lampiran, dan perihal surat ya Di sini tanggal, masih sama Jangan sampai lupa Kapital, untuk nomor 4 Nah, di sini ada nomor surat Nih, saya jelasin ya Ini nomor surat Nomor 154 Ini biasanya instansi yang tahu ya Kalau misalnya misalnya kalian membuat surat minus Ini boleh diarah Kalau misalnya memang misalnya ini tidak bisa Ini capsack, ini artinya surat yang mengeluarkan adalah bagian dari kepala sekolah Capsack ya Garis miring SU Maksudnya adalah surat perundangan Garis miring V Ini adalah Angka 5 dalam romawi Artinya menunjukkan bulan ini ya Ini menunjukkan bulan Berarti suratnya dikeluarkan di bulan Di bulan Mei Tahun 2020 Lampiran suratnya 1 lembar Berarti di bulan lembarannya ada 2 Lalu yang ketiga adalah perihal surat Suratnya pribadi adalah untuk sebagai surat undangan Ini ya, ini yang harus diperhatikan nih Ini juga yang membedakan antara surat pribadi dan surat Yang keempat adalah penulis nama alamat surat Nah ini alamat suratnya berbeda dengan surat pribadi ya Kalau surat dinas Lalu surat dinas Bentuk dari penulisan alamat suratnya adalah Suratnya ditujukan untuk siapa? Untuk apa? Atau iku alamat berbeda dengan tulisannya adalah Yang terhormat Bapak atau iku alamat berbeda dengan tulisannya Kelima adalah Menulis salam pembuka Nah salam pembuka di dalam surat dinas Itu harus dengan bahasa yang formal Jadi tidak boleh dengan salam ribu Salam kangen Itu tidak boleh ya Karena itu hanya ada di surat pribadi Di sini salam pembukannya Contohnya adalah dengan format Biasanya yang paling sering Dengan format Ataupun kalau tidak biasanya Instansinya instansi Islam Atau lembaga Islam Menggunakan salam Dan sama dalam menulis kalimat pembuka Di sini tali pembukannya sudah hampir masuk kepada isi Contohnya adalah Kepala sekolah SMP IT Gampeng Ahlat Maksud memundang bapak atau iku alamat berbeda Untuk hadir ke sekolah Dalam kapal dan kapal perpembukaan Ini namanya Alamat berbeda Jadi harus seperti ini Kalau misalnya Tujuannya adalah pembukaan Misalnya berarti Kalaupun kekuannya adalah Sehubungan Dengan diadakannya kebiayaan ringan Maka kami dari sekolah Mengundang bapak ibu Untuk Isi rapat Persiapan reklan Seperti ini Ketujuh adalah Menuliskan kalimat isi Nah ini isinya adalah Mengundang wali-wali Untuk menghadiri rapat Berarti isinya seperti ini Dengan tujuan Mensosialisasikan Kegiatan sekolah Serta pemberitahuan Tentang peraturan Kegiatan sekolah Rapat ini akan dilakukan pada Biasanya hari tanggal Waktu Tempatnya di mana Gitu ya Ketelapan adalah Menulis kalimat penutup Nah kalimat penutupnya Juga berbeda dengan Surat pribadi Kalau kalimat penutup Di surat dinas Biasanya adalah Demikian surat pendangan Ini kami sampaikan Atas kebiasamanya Ketujuhkan Terima kasih Nah ini biasanya Kalimat penutup Beda dengan salam penutup Di bagian ke-9 Salam penutupnya Bisa kalau misalkan Dia tidak pakai salam Di bagian awal Berarti cukup pakai ini Berarti disini Hanya sampai Demikian surat pendangan Ini kami Sampaikan Kalimat penutupnya Baru di salam penutupnya Atas kebiasamanya Kalimat penutupnya Terima kasih Jadi jangan Diterima kasih Kalau misalkan Di bagian salam Pemutupannya Kalian pakai salam Walaikup Berarti nanti salam penutupnya Juga Walaikup Salam Walaikup Juga Atau Walaikup Salam Jadi di kalimat penutupnya Boleh ditulis Atas kebiasamanya Tapi kalau di kalimat penutupnya Kalian tidak pakai salam Maka Kalimat penutupnya Cukup sampai Di Kami Sampaikan Terakhir adalah Sebagian Atau langkah Menulis nama Mengirim surat Biasanya Surat pribadi Hanya Tulisannya Lebih Formil Kepala SMP Tegamel Alam Selamat Soleh SMP Ini adalah Lebanda yang Keluarkan Orang yang Langsung Menulis Surat I Lebanda Selamat menulis 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 Selamat menulis